Yang awalnya bisnis ini menjadi bisnis sampingan bukan bisnis utama Tapi kodara Allah membesar semakin bagus Dari 2015, 2016, 2017, 2018 itu bisnisnya terus naik gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, semangat pagi untuk seluruh IPC, IPD, dan GIPD 3 raksas Black Family Division Nah hari ini saya rahmat bersama dengan salah seorang grup educational product distributor atau GIPD Yaitu Pak Ari Eko Sudah ada di sebelah saya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat nih sama Pak Ari Tentang perjalanan Pak Ari dari awal bergabung hingga ada di posisional sekarang Oke Pak Ari, cerita sedikit Pak Ari Tentang awal pertama gabung sebagai IPC atau reseller Oke, nah perkenalkan teman-teman saya Rekoperasetio Dulu awalnya saya bergabung di bisnis ini itu tahun 2015 Pak Rahmat Yang memulai justru bukan saya, tapi istri saya Jadi pada saat itu yang pertama kali masuk ke bisnis ini adalah istri saya Ibu Fitri Handayani Tapi kemudian yang awalnya bisnis ini menjadi bisnis sampingan, bukan bisnis utama Tapi kodara Allah membesar, semakin bagus, istilahnya kayak rezekinya semakin mengalir deras gitu ya Sampai akhirnya timnya membesar dan dari 2015, 2016, 2017, 2018 itu bisnisnya terus naik gitu Pak Rahmat Sampai akhirnya istri saya itu memutuskan bahwa sepertinya dia butuh istirahat Dia butuh break dulu dari bisnis ini dan mendorong saya ke depan Dan itu sebetulnya Pak Rahmat ya, itu jadi kayak tantangan buat saya gitu ya Ini beneran nggak ya, ini bisa running oleh saya yang bukan memulainya gitu ya Pada saat itu saya punya pekerjaan Sampai akhirnya ya kita berdamai bahwa memang kenyataannya bisnis ini sangat menghasilkan Dan rezekinya kalau dibanding-bandingin ya misalnya saya dapat 1 rupiah Istri saya itu bisa dapat 5 rupiah dalam waktu yang sama gitu ya Sampai akhirnya kita bilang, oke ini serius dan saya melanjutkan gitu Kayak tongkat estafet, istri saya, saya yang melanjutkan istri saya istirahat sambil membantu di belakang Begitu Pak Rahmat Jadi tepatnya kapan dari Ibu Fitri kemudian beralih ke Pak Ari? Itu baru aja pada akhir tahun 2018 kita sudah mulai diskusi banyak dan memutuskan untuk maju ke manajemen Dan akhirnya saya menggantikan istri saya itu officially Januari 2019 Pak Rahmat Oke, tapi dulu prosesnya cukup mudah atau agak sulit sih Pak Ari waktu pas mau pindah itu? Ketika pindah sebetulnya kalau saya bilang malah sangat mudah ya Pak Rahmat ya Tidak ada hal-hal yang seperti birokrasi yang seperti apa gitu gak ada sama sekali Intinya bahwa bisnis ini kita perlu ada perubahan Istri saya memutuskan untuk istirahat dan mendorong saya ke depan Dan kita meyakinkan sih bahwa manajemen dengan perubahan ini pun tidak ada perubahan yang berarti Ini malah lebih menguatkan tim kita Jadi lebih kekaya gitu sih Pak Rahmat Oke, jadi prosesnya sangat mudah, simple sekali ya Pak Ari ya? Iya, mudah, bagi saya mudah Nah, terus kemudian setelah pindah dari Ibu Fitri ke Pak Ari ya? Betul Kemudian apakah setelah itu tetap harus mempertahankan kualifikasi Pak Ari? Oh ya jelas ya, buat teman-teman juga sebagai info Ini kan bukan bisnis yang uang datang sendiri gitu ya Ini bisnis sales, ini direct selling Jadi memang ketika namanya dirubah, namanya diganti Persennya yang in charge disitu dari istri saya Bu Fitri Handa ini berubah jadi saya Ari Eko Prasetyo ya jelas Tetap ada kewajiban kualifikasi yang sebelumnya itu adalah Atas nama istri saya dirubah ke saya Jadi memang target pencapaian Kemudian perkembangan tim Itu tetap kita pertahankan Dan ada masa adaptasi Tapi kemudian kita bisa terus growing sampai sekarang Pak Rahmat Oke, oke Nah gitu ya, jadi buat teman-teman IPC yang mungkin ada bertanya-tanya Itu kayaknya saya timnya sudah semakin membesar ya Kemudian bisa nggak ya kalau misalnya suami saya nih Yang kemudian mungkin mau menggantikan saya Nah itu dia Jawabannya adalah Bisa Jawabannya adalah bisa Tentu nanti ada proses pengajuan Dan proses pengajuannya juga cukup mudah Nanti kita akan review Kemudian setelah pindah tetap harus mempertahankan syarat kualifikasi Betul sekali Teman-teman bertahan di bisnis tiga raksa Ada yang mau disampaikan lagi Pak Ari? Ya itu teman-teman Jadi ya memang ini bisnis yang memang perlu dikerjakan Hubungan suami istri juga harus harmonis ya Perlu harmonis dijaga Artinya ketika mungkin awalnya ada yang mirip ceritanya sama saya Awalnya dulu masuknya adalah istri Karena ini bisnis edukasi ya, bisnis keluarga Kemudian di tengah jalan mungkin ingin menggantikan, mendorong suami jadi couple trainer gitu ya Ini sangat mungkin di bisnis ini Jadi lebih saling menguatkan dan teman-teman saya yakin juga Karena ini produknya adalah edukasi, keluarga akan bermanfaat untuk kita sendiri Dan kita sebarkan ke banyak keluarga di Indonesia Baik, terima kasih luar biasa Pak Ari Nah, jadi itu ya teman-teman Kobrolan singkat saya dengan Pak Ari Nah, terima kasih untuk apresiasinya Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb Bye